Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini sidang tambahan bukti dari para penggugat dan tergugat Tadi kami sudah menyampaikan bukti-bukti tambahan sehubungan dengan permintaan dari mandirif hakim Dan pihak tergugat juga sudah menyampaikan beberapa bukti yang disampaikan kepada mandirif hakim Kemudian persidangan itu akan dilanjutkan besok hari Jumat besok ini 25 Jadi tanggal 25 besok itu ada persidangan di skente permintaan setempat Jadi kita pembukaan sidangnya disini jam 9 pagi Nanti mandirif hakim dan prinsipal akan ke lokasi menemui gala Melihat kondisi keadaan rumah dan melihat kondisi kesehatan dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan anak Karena disini objeknya anak Jadi persidangan selanjutnya itu Kemudian sidang setelah pemenisaan di skente Nanti ada kesimpulan Jadi kesimpulan tanggal 30 Maret 20-22 tapi elitigasi atau ikor Jadi kita gak perlu hadir Itu aja sih yang bisa disampaikan pada putusannya Dan apa namanya Oke Putusan akan disampaikan tanggal 13 April Jadi agendanya ada tiga ya Tanggal 25 Maret 20-22 adalah deskente pemenisan setempat jam 9 pagi Sedangkan tanggal 30 adalah kesimpulan Kesimpulan dilaksanakan elitigasi Kita gak perlu hadir Dan tanggal 13 April itu adalah putusan akhir dari pengadilan agama Jakarta Barat Tentang hadona dan perwalian dari Haji Faisal Itu aja sih Sidang kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi bukti-bukti yang kita sampaikan tambahan itu Yang pertama sih mengenai penghasilannya Pak Haji dan keluarga Terus ada tambahan juga mengenai rekomendasi dari Pemenang anak Terus apa namanya Keterangan dari kelurahan Serdang Mengenai surat keterangan Mengenai warganya Yang dapat BLT Seperti itu Terus apa namanya Ada keterangan Dari SIPP Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bahwa dari pihak PSN Sedang ada permasalahan hukum Berkentuk agugatan dari Istrinya Itu aja sih sebetulnya Jadi kita Perinci aja satu persatu Tapi pada prinsipnya itu Mas Ndi Berapa kemungkinan Dengan adanya Konfliknya Kemenangan insya Allah Kita menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang punya Konangan Dan tadi saya sudah sampaikan juga Kau Faisal Opa Oma Keluarga Insya Allah pada saat putusan Tanggal 13 April itu Walaupun diumumkan secara ikor Tapi kita akan hadir ke sini Untuk melihat langsung Pengumuman itu di Komputer Di pengadilan agama Jadi kita udah sepakat Sekitar jam 2 rencananya Walaupun diumumkan secara ikor Supaya bisa Langsung melihat Agar Bagi orang-orang yang menyatakan Bahwa sidang ini lama Ini semua kan ada Hukum acara perdatanya Jadi ada jawab-menjawab Ada mediasi Ada replik Ada duplik Ada juga pembuktian saksi Pembuktian dari Surat-surat Simpulan Jadi bukan Case ini lama Apalagi kemarin ditambah Pada saat PPKM Ada beberapa Rekan yang juga Sempat Terpapar Jadi kita juga Harus menerima Apa yang Sudah disampaikan Surat pada saat Persidangan itu Dan buktinya juga Sudah dilampirkan Bahwa Ada yang terpapar Jadi bukan Perkara ini lama Justru Alhamdulillahnya Kita sudah mendapat tanggal Insya Allah Tanggal 13 April Kita akan hadir ke sini Dan juga Bersama Opa, Oma Dan keluarga yang lain Kita akan langsung lihat Hasil Putusan itu Di Komputer E-Court Pengadilan Anggaman Jakarta Barat Pak Iji Pak Iji sendiri Lu juga gak sih Karena semua bukti Akhirnya sudah disampaikan Ke Pak Iji Sampai Terima kasih